Intro Assalamualaikum Habib Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon maaf, mohon izin bertanya Saya Fulan dari Sukabumi Kalau tadi Mojokerto, sekarang Sukabumi Saya mau bertanya, apakah menghadiri pengajian di Youtube Sama dengan langsung datang ke majlis Apakah pahalanya sama Nah ini sekarang kita lagi hadir pengajian di Youtube Sama tidak dengan di majlis Mohon maaf Memang saya lagi tidak buat pengajian di majlis Jadi tidak bisa hadir ke majlis Hadirnya buat Youtube Karena ini live streaming khusus buat Youtube Kalau tanya pahalanya sama atau tidak Yang tahu pahala hanya Allah SWT Kita tidak bisa menghakimi Tidak bisa menghukumi Tidak bisa mengatakan pahalamu lebih banyak Pahalaku lebih sedikit dan lain sebagainya Tapi memang ada catatan-catatan khusus Bahwasannya menghadiri majlis ilmu Itu beda dengan menghadiri layar monitor Karena majlis ilmu disenggarakan di tempat yang khusus Kemudian juga pengorbanannya lebih besar Dalam menyenggarakan majlis Dalam hadir ke majlis Ya butuh mujahadah yang lebih besar Maka berdasarkan semua itu Secara kasat mata syariat Menghadiri majlis itu Pahalanya lebih besar Dibandingkan sekedar kita duduk seperti ini Karena ini sangat mudah ya Kita duduk sangat mudah Walaupun semua ada biayanya Tapi ini mudah Nah ikhwanir rahimahukumullah Dalam sebuah riwayat Ya diceritakan Qodima rajulun min ahli madinah Ila abidardak radhiallahu Wahuwa bidimash Suatu ketika Abu Dardak radhiallahu Sahabat Nabi Muhammad SAW Berada di kota Damascus Ya kedatangan tamu dari Madinah Al-Munawaroh Jadi ada tamu dari Madinah Al-Munawaroh Datang mencari Saidina Abu Dardak Yang ada di Damascus Nah ketika bertemu Maka Saidina Abu Dardak radhiallahu Bertanya kepadanya Ma'adamaka'i Wahai saudaraku Apa yang menyebabkanmu Jauh-jauh dari Madinah Datang ke sini Kuala hadithun balaghani Anaka tuh hadithu bihan Rasulullah SAW Saya jauh-jauh datang ke sini Karena saya Pengen mendengar langsung Satu hadith Yang saya dengar hadith itu Engkau menyampaikannya Dari Nabi Muhammad SAW Saya dengar Engkau punya satu hadith Yang engkau dengar Dari Nabi Muhammad SAW Saya pengen mendengarnya langsung Dari lisanmu Itu yang menyebabkan Saya jauh-jauh datang Kesini Artinya sohabat ini Sudah pernah mendengar Dari yang lain Ya sudah Pernah mungkin membaca Dari yang lain Tapi pengen Mendengar langsung Dari Saidina Abu Dardak Radhiallahu Kuala Amakudim tali tijarah Abu Dardak Nanya lagi Radhiallahu Apakah kamu datang Hanya untuk ini Bukan untuk bisnis Tidak Saya datang bukan untuk bisnis Amakudim tali hajah Apakah kamu datang Jauh-jauh kesini Ada satu keperluan yang lain Selain yang ini Selain cari hadith dari saya Tidak Tidak Apakah kamu datang Hanya untuk cari hadith ini Maka dijawab Maka dijawab Betul Saya datang hanya untuk mencari hadith ini Maka saat itulah Sina Abu Dardak Radhiallahu Berkata Aku mendengar Sungguh Aku mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda Barang siapa yang menempuh Suatu jalan Untuk mencari ilmu Maka Allah akan membimbingnya Menuju surga Allah akan memperjalankannya Ke surganya Allah S.W.T Dan sungguhnya para malaikat Sungguhnya para malaikat itu Meletakkan sayap-sayapnya Karena senang Dengan orang-orang yang mencari ilmu Dan sungguh Semua penghuni langit dan bumi Memintakan ampun Untuk orang yang berilmu Bahkan sampai hewan-hewan Yang hidup di perairan Dan sungguhnya Keutamaan orang yang berilmu Di atas orang yang ahli ibadah Seperti Keutamaannya rembulan Dibandingkan bintang-bintang Dan planet-land yang lain Sesungguhnya para ulama Adalah pewaris para nabi Dan sungguhnya para nabi itu Tidak mewariskan Dinar maupun dirham Uang mas ataupun uang perak Bukan itu warisan para nabi Dan sungguhnya Beliau-beliau para nabi dan rasul Mewariskan ilmu Barang siapa sudah mengambil ilmu Mengambil warisan tersebut Maka dia tahu mengambil bagian yang sangat besar Nah ini Berdasarkan hadit ini Maka jelas Bahwasannya keluar Keluar mendatangi majelis ilmu Itu pahalanya lebih besar Daripada kita Sekedar lihat di youtube Bukan berarti yang lihat di youtube Tidak ada kestimewaannya Banyak kestimewaannya juga Tapi kita tidak bisa menghakimi Ketika kita hadir majelis ilmu Kemudian kita mengatakan Saya lebih besar pahalanya daripada Kamu yang di rumah nonton online Tidak bisa Karena itu pahala milik Allah Subhanahu wa ta'ala Nah yang terakhir Untuk sesi kali ini Karena kita sudah bicara Berapa menit ketutupan Mas Seto Berapa menit 25 menit ya 25 menit Saya akan tambah satu pertanyaan Tapi sebelum saya tambah satu pertanyaan Bagi yang belum beli buku saya Yang e-book ya Saya buat e-book manusia langit Ini manusia-manusia yang di muka bumi Tidak dikenal sebagai wali Allah Tapi ternyata masyur di langit Sebagai orang-orang yang mulia Di istri Allah ta'ala Buku ini saya tulis ketika saya ibadah haji Karena saya melihat Mana wali-wali Allahnya itu Karena saya lihat manusia-manusia Yang tampaknya biasa-biasa Tapi di hati itu Betul-betul menggetarkan jiwa Nah maka saya tulis buku Manusia langit E-booknya sudah saya terbitkan Kurang lebih 10 hari yang lalu Silahkan segera dibeli e-booknya Insya Allah jadi amal yang Yang barokah Karena ilmunya dapat Kemudian hasil pembeliannya tadi juga Akan kami gunakan untuk mengurusi Banyak hal yang baik Insya Allah Nah caranya gimana Ya ikuti petunjuk di layar monitor ini Maka insya Allah Bisa langsung terhubung Dengan e-book saya Bisa langsung terhubung Bisa langsung terhubung Bisa langsung terhubung